Intro Saudara agar pedagang pindah dan menyelamatkan aset-aset yang menjadi milik pemerintah daerah maupun pihak swasta Mulai Jumat pekan lalu dilakukan pembongkaran di pasar Angso Duolama Pembongkaran pasar Angso Duolama menggunakan alat berat dan mengerahkan personil kebersihan yang dipantau langsung oleh disperindah Kota Jambi Hasil dari pembongkaran tersebut akan diselamatkan dan akan didata oleh TPKAD yang dalam hal ini aset pemerintah Kota Jambi dan selanjutnya akan dilakukan lelang Pembongkaran ini dalam rangka untuk menyelamatkan aset-aset yang menjadi milik pemerintah Kita membedakan aset yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta Makanya kita melakukan pembongkaran Kemudian hasil dari pembongkaran itu yang kita selamatkan untuk selanjutnya nanti akan didata oleh DPKAD dan melakukan ini aset pemerintah Kota Jambi dan selanjutnya untuk dilelang Setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya sepandung dari komunitas pedagang pasar lapak Angso Duol Yang berisikan tulisan yang menyatakan penolakan untuk pindah ke pasar Angso Duol baru Namun demikian pemerintah telah memutuskan relokasi pedagang pada 11 November lalu Nantinya pasar Angso Duol lama akan dijadikan ruang terbuka hijau Suci Anissa Kompas TV Jambi Sampai jumpa di video selanjutnya